Intro Heroik, prajurit komando pasukan khusus atau kopasus tidak pernah habis untuk diulas. Pasukan yang memiliki ciri khas baret merah dengan semboyan lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas ini selalu menorehkan tinta emas di setiap medan operasi. Salah satunya adalah keberhasilan mereka dalam operasi pembebasan ratusan sandera di Tembagapura, Papua beberapa waktu lalu. Peristiwa penyanderaan tersebut dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka TPN-PBOPM. Kala itu, kelompok KKB di bawah pimpinan Tenik Kualik dan Ayu Kwaker menyerbu pengmukiman warga yang berada di tiga kampung yakni Kampung Kimberli, Kampung Banti, dan Kampung Longsoran. Mereka kemudian mengiring para sandera baik masyarakat pendatang maupun warga lokal ke lapangan yang berada di Kampung Putih kini Kebupaten Mimika. Selama lebih dari dua minggu kelompok bersenjata yang tergabung dalam TPN-PBOPM ini menyandera warga mereka tidak mengizinkan masyarakat untuk beraktivitas keluar kampung dan membeli makanan. Akibatnya tidak sedikit dari sandera yang terpaksa memakan daun-daunan untuk bertahan hidup. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah melalui Kapolda Papua saat itu urgent polisi Boy Ravli Amar dan Pangdam 17 Cendrawasi Majen TNI Jus Elnado Supit terus berupaya melakukan pendekatan persuasi namun sayangnya upaya tersebut tidak pernah mendapat respon dari TPN-PBOPM. Mengingat situasi yang semakin pelik lantaran banyak di antara para sandera merupakan ibu dan anak-anak maka pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggelar operasi militer dengan membentuk tim Maleo. Tim ini terdari dari 13 prajurit-prajurit pilihan Kops Baret Merah yang memiliki kemampuan khusus. Mereka adalah Sertu Rici Braurit, Papua Jaya, Leto Infantri Sukma Putra Aditya, Leto Infantri Agung Damar, Sertu Faisal Tanjung, Praka Fitra Musa, Praka Salim Praka Widiantoro, Serka Rinaldo Oscar, Praka Eko Yudi Afiansah, Praka Sadam Huset, Praka Iqbal, Praka Dansi dan Praka Rea Soleh. Dikutip dari buku berjudul Tim Maleo Operasi Pembebasan Sandera Tembagapura yang ditulis Dansat 81 Kopassus, Letkol Carles Ali. Tim Maleo Kopassus yang di-backup tim 751 Rider mendapat tugas secara teknis yaitu menguasai kampung Gimbali dan Banting, dua tempat dimana masyarakat yang di Sandera. Sedangkan Taipur Kostrat ditugaskan menguasai kampung Banti I. Sementara tim 754 INK Brimog dan satu tim Taipur Kostrat menguasai kampung Putih Gini, kampung Kalimbuah, hingga kampung Lonsoran. Infiltrasi dilakukan oleh tim Maleo Kopassus dengan senyap, para prajurit pilihan tersebut mulai menyisir hutan belantara di bumi Papua. Medan yang sulit karena berlumut dengan jurang di sisi kanan-kirinya tak menyurutkan para prajurit terbaik tersebut untuk menyerah. Setelah melalui perjalanan yang panjang, menyulitkan dan penuh tantangan, para prajurit Kopassus akhirnya tiba di titik yang ditunjuk. Sesuai dengan rencana, namun rencana penyerbuan gagal lantaran ada sejumlah tim yang belum tiba di lokasi sasaran. Di tengah buyuran hujan deras dan cuaca yang sangat dingin, para prajurit Kopassus harus menunggu waktu dan membebaskan sandera. Kondisi yang dialami para prajurit semakin parah karena kelaparan hal itu lantaran bekal makanan yang dibawa habis dalam perjalanan. Meski begitu, mereka tidak menyerah dan memilih untuk meminum air hujan dan air sungai untuk bertahan hidup. Malam itu lengkaplah hujan kami. Perbekalan habis dan diguyur hujan deras, tapi kami tetap waspada, kami saling menjaga agar tidak lengah. Karena stamina kami turun, ujar komandan tim pembebasan sandera. Dengan senyap, mereka terus memantau pergerakan para penyandera. Hingga waktunya tiba tepat pada hari H dan jam sudah dimulai, dentuman mortar 81 para prajurit mulai melakukan penyerangan ke kampung Kimberley untuk membebaskan sandera. Mendapat serangan mendadak, TPN-PBOPM yang tidak mengira bakal diserang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Mereka tidak menyangka jika TNI akan membelah gunung untuk mencapai sasaran dan tidak menggunakan jalan setapak yang biasa digunakan masyarakat. Baku tembak antara Kopassus dan OPM tidak terelakan selama 30 menit. Aksi saling tembak baru berhenti setelah KKB melarikan diri dan berbaur dengan masyarakat. Kerja keras prajurit Kopassus pun membuahkan hasil. Mereka berhasil menguasai kampung Kimberley dan kampung Banti dan perkampungan lainnya dari TPN-PBOPM serta membebaskan ratusan sandera. Sungguh kala itu saya tidak merasakan jemari kaki saya yang lecet dan tidak merasakan jeritan perut yang belum terisi apa-apa selain air sungai yang kami minum sore kemarin ucapnya. Di patau melalui drone TNI Polri tembak 3 anggota KKB di Papua 2 jenazah dilarikan rekannya Melansir dari serambinews.com TNI Polri bertindak tegas terhadap anggota KKB di Papua 3 anggota KKB ditembak oleh tim gabungan TNI Polri Penembakan ini setelahnya sebelumnya 1 tukang ojek ditembak oleh anggota KKB Pengajaran terhadap pelaku berhasil menembak 3 orang anggota KKB Tim gabungan TNI Polri melakukan pengajaran kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menembak seorang tukang ojek Irwan di pertigaan Jalan Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah Dan Rem 173PVY Brigjen Sriwidodo menjelaskan pasca kejadian tersebut tim gabungan melakukan pengamatan menggunakan drone dan mengetahui adanya pergerakan KKB yang terlihat membawa 2 pucuk senjata api laras panjang Pasca penembakan saat itu juga tim gabungan TNI Polri mengejar hingga ke arah jembatan PT Unggul ujarnya Setelah dipastikan keberadaan KKB sambungi Dodo tim gabungan berusaha mengejar mereka yang sedang berusaha melarikan diri Personel TNI Polri kemudian melepaskan tembakan terukur dan dipastikan telah menewaskan 3 anggota KKB kita berhasil melumpuhkan 3 orang KKB yang terlihat melalui drone membawa senjata api laras panjang kata dia Widodo menyebut 2 jenazah dari 3 anggota KKB dibawa lari oleh rekan-rekannya sedangkan 1 jenazah dievakuasi personel TNI Polri ke Mapolres Puncak namun jenazah yang berhasil kita amankan hanya 1 orang namanya Enius Tabuni sedangkan 2 jenazah KKB Papua lainnya berhasil dibawa oleh rekannya kata dia jenazah Enius Tabuni kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya dan dilakukan tradisi pembakaran diberitakan sebelumnya seorang pengojek Irwan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di pertigaan Jalan Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua Tengah penembakan diduga kuat dilakukan oleh KKB yang berpura-pura menjadi penumpang dari korban dan menembak ketika tiba ditujuan Saksi melihat korban yang mengantarkan pelaku kepertigaan Jalan Kimak atau batas Jalan Aspal Kemudian korban menunggu pelaku untuk membayar ongkosnya tersebut Ujar Kabit Humas Polda Papua Kompes Ignatius Beni Adi Prabowo Sekian dan terima kasih jika ada salah kata kami mohon maaf jangan lupa like, komen dan subscribe